Intro Hai semua, selamat datang kembali di episode lain Cooking with the Luhur Sisters Bersama saya Jocelyn, dan Zachary Dan di episode kali ini kita mau masak masakan Korea Yeay, Anjong Haseo Kenapa kita mau masak masakan Korea? Karena belakangan ini kita lagi sering nonton Drakor Sebenernya aku jarang sih, cuma my sister lebih sering nonton Drakor Dan sekarang katanya dia lagi happening banget Drakor apa? Move to Heaven Itu harus banget di Netflix Ada Vincenzo, pasti kalian udah pernah nonton Sama Doom at Your Service Itu lagi bagus Iya, jadi bagi kalian yang mau makan makanan Korea Tapi yang pastinya vegetarian Please stay tuned and keep on watching Intro Jadi kita akan masak tiga menu Korea hari ini Yang pertama, kimchi fried rice Steamed egg kimchi Sama oyster mushroom salted So, 3 dishes Semuanya kimchi based Sama vegetarian based Jadinya aman banget buat kalian yang vegetarian Gak berlama-lama lagi langsung aja kita masak Pertama, apa aja sih ingredientsnya untuk yang kimchi fried rice? Of course, kita perlu namanya kimchi Kimchi-nya ini adalah special made vegetarian only Nah, by the way guys, bagi kalian yang belum tau nih Kimchi itu gak semuanya vegetarian Ada yang gak vegetarian Jadi, kalian mesti banget untuk cek dulu ingredientsnya Nah, kebetulan kita beli ini dari kimchi Opaya Nanti kita akan taruh link description-nya di bawah Kalau kalian mau beli Jadi bagi kalian yang vegetarian pengen makan kimchi Langsung aja bisa beli di Opaya kimchi Terus next-nya bahannya itu ada Telur, satu biji Bawang merahnya lima Bawang putihnya lima Kecapi rawitnya lima Daun bawang, satu Nasi, satu mangkok Olive oil Garam Lada Lada Sesame oil Sama kecap asin Oke, langsung aja kita masak Dua sendok Satu Dua 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 kalau masih telurnya terakhir ya itu kan ada air tinggi atau lagi ada air, 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 air selamat menikmati selamat menikmati endulita oh jadi itu dia kimchi fried rice ala the luhur sisters gampang banget tadi kayaknya gak nyampe 5 menit dan rasanya juga enak banget so we're moving on to the next menu which is steamed egg kimchi steamed egg kimchi can't wait stay tuned oke kita nextnya kan tadi mau masak apa kimchi steamed egg kimchi steamed egg so the ingredients itu ada apa aja ingredientsnya ada gochujang daun dawang olive oil 200 ml air salt pepper sesame oil sama kecap asa soy sauce sama of course 2 telur oke let's begin taruh 200 ml airnya ke dalam dalam play potnya tunggu sampai dia boil while it's boiling di ceplok ini warna ceplok ini untuk boil oh jadi abis boil langsung masukin telurnya masukin nah pas masukin taruh ini dikit garam enggak taruh ini ke olive oil pakai ini ya udah jadi tujuannya pakai oil apa sih biar dia lebih cepat apa cooknya abis itu dicemplungin eggnya wow wow whoa did you see that abis itu ya abis itu you mix it abis itu abis itu abis itu abis itu setahun bir besok esalnya Nerd Lihat bagaimana ini menarik, teman-teman Kamu masukkan kimchi Dan kemudian kamu masukkan minyak sesamai 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 Oke, guys Kamu melihatnya yang cantik Egg? Kucuk Pinch Salt Pinch Last but not least Daun bawah Spring onions Ini enak, by the way Tada! Uh, Dede, ini comfort food Kalau ini makannya pakai nasi atau enggak sih? Bisa pakai nasi, bisa enggak Oke Finish Udah jadi deh Oke, tadi udah menu yang kedua Kita masih ada satu menu lagi Yaitu Salted oyster mushroom Oke Stay tuned Stay tuned Oke guys Menu terakhir dari Korean series kita hari ini adalah Salted oyster mushroom Kok lu enggak semangat lagi? Semangat dong Satu, dua, tiga Salted oyster mushroom Dicoba sekali lagi Salted oyster mushroom Oke Jadi ingredientsnya apa aja? Of course Oyster mushroom Butter Salt And pepper It's very easy Jadi kalo dibilang kalo makanan kayak gini tuh Biasanya dia namanya banchan Jadi kayak side dishes for Korean Lunch or breakfast or dinner Oke Langsung aja kita mulai masak Cus Would you like some butter? Oke Perfect square Perfect square Like me Kita tes dulu Oh sudah Jadi tinggal Bisa masukin terlalu cepet Soalnya dikit-dikit dulu aja Sepatul aja Lalu dikongpeng-kongpeng dikit Oke Nanti dia akan menciut guys No i won't splash on the base Oh sorry Tegang paculat ke gini Smells good Very good Cukup dikit Oke You want to put a pinch of salt Rata ya Put a pinch of salt yang merata Seperti Hidup Dan Lada Pepper Pinch Ewww Very nice ya Oh udah agak golden brown Dikit lagi Baru kita bisa angkat Tuh Oke Ini jamur si Meiji Sorry guys Ini udah papanya enak tuh wangit Oke we're done Oke And we're done Sekian dari kita Itu aja menu-menu Masakan Korean vegetarian Ala The Luhur Sisters Semoga bermanfaat buat kalian Dan semoga kalian juga bisa Mencontohnya di rumah Dan mempraktekannya langsung Setelah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video kita Jangan lupa untuk di like, share, comment, dan di subscribe I will see you guys in the next episode I am Jocelyn Signing out Bye Bye Terima kasih Neo Terima kasih telah menonton!